Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan Nusantara Perkenalkan kami dari bidang pemberdayaan masyarakat PORKOMPI Di sini kita akan menjelaskan mengenai hipertensi Dalam rangka memperingati hari hipertensi sedunia Yuk buruan di simak Intro Hipertensi merupakan salah satu penyakit tidak mengulang Akan tetapi hal ini menjadi masalah global Karena prevalensi yang terus meningkat setiap tahunnya Secara global 1 miliar orang di dunia memiliki hipertensi Dimana 2 per 3 di antaranya tinggal di negara berkembang Dengan prevalensi yang terus meningkat setiap tahunnya Diprediksi pada tahun 2025 Sebanyak 29% orang dewasa menderita hipertensi Hingga saat ini hipertensi menjadi penyebab kematian sekitar 8 juta orang setiap tahunnya Sebanyak 1,5 juta di antaranya yang berada di Asia Tenggara Nah apa itu hipertensi? Hipertensi atau tekanan darah tinggi Yaitu suatu peningkatan tekanan darah di dalam araya Pada pemeriksaan tekanan darah terdapat 2 angka Angka yang lebih tinggi disebut dengan sistolik Didapat ketika jantung berkontraksi Dan angka yang lebih rendah disebut dengan diastolik Didapat ketika jantung berelaksasi Klasifikasi hipertensi Klasifikasi hipertensi menurut Kemenkes RI Biasanya memiliki klasifikasi-klasifikasi Yang ditandai dengan ukuran tekanan darah yang bersatuan MMHG Kemudian juga ada sistol dan biastol Sistol merupakan tekanan darah yang tinggi atau biasa berada di atas Kemudian biastol merupakan tekanan darah yang rendah atau biasa ada di bawah Biasanya bertuliskan misalnya 120 per 80 mmHg Artinya sistolnya 120 dan sistolnya 80 adalah diastol Jadi klasifikasinya adalah yang pertama optimal Biasanya memiliki ukuran tekanan darah kurang dari 120 mmHg untuk sistol Dan juga kurang dari 80 mmHg untuk diastol Kemudian normal memiliki ukuran yaitu berkisar 120 mmHg sampai 129 mmHg untuk sistol Dan juga 80 mmHg sampai 84 mmHg untuk diastol Kemudian prahipertensi atau normal tinggi Biasanya memiliki ukuran yaitu 130 sampai 139 mmHg untuk diastol Dan juga 85 sampai 89 mmHg untuk diastol Nah biasanya individu ini memiliki resiko untuk mengalami hipertensi Nah bisa dicegah dengan cara mengubah gaya hidup atau pola hidupnya Kemudian ada hipertensi tingkat 1 Biasanya memiliki ukuran 140 sampai 159 mmHg untuk sistol Dan juga 90 sampai 99 mmHg untuk diastol Nah biasanya penderita sudah memiliki obat Mungkin hanya satu mungkin saja Dan juga memiliki resiko untuk perusahaan organ Namun belum memiliki gejala-gejaranya Kemudian ada hipertensi tingkat 2 Yaitu memiliki ukuran lebih dari 160 mmHg untuk sistol Sampai 179 mmHg dan juga lebih dari 100 mmHg sampai 120 mmHg untuk diastol Nah biasanya penderita ini sudah memiliki obat yang beragam Tidak hanya satu buah Dan juga pastinya sudah mengalami resakan-resakan organ di dalam Namun belum memiliki gejala-gejala yang jelas Kemudian hipertensi tingkat 3 atau hipertensi yang sudah krisis Biasanya memiliki ukuran lebih dari 180 mmHg untuk sistol Dan juga 120 mmHg untuk diastol Nah biasanya penderita sudah mengalami perusahaan organ yang pastinya Dan juga mengonsumsi obat batan Dan sudah memiliki gejala-gejala yang jelas Seperti nyeri punggung, kemudian kesesak nafas Kemudian nyeri di dada Dan juga penelitus dan penelitus dan penelitus dan penelitus dan yang lain Nah biasanya ini harus segera ditangani dan harus segera berdiri dokter Kemudian ada hipertensi sistolik terisolasi Nah ini terjadi secara tiba-tiba Dan biasanya terjadi pada usia lanjut atau usia tua Biasanya berkisar umur 60 tahun Nah hipertensi ini terjadi Yaitu ditandai dengan selisih antara sistol dan diastol yang terlalu jauh Nah jadi biasanya ditandai dengan ukuran sistol 140 mmHg Dan diastolnya kurang dari 90 mmHg Nah ini menunjukkan bahwa terjadi perusahaan atau kelayangan pada jantungnya Dalam memompat darah Nah artinya disitu mungkin ada lemak Sehingga kepanan darahnya berselisi sangat jauh Nah itu merupakan klasifikasi hipertensi Faktor risiko hipertensi Nah biasanya faktor risiko hipertensi ini terjadi pada hipertensi primer Nah yang belum diketahui penyebab pastinya apa Nah faktor-faktor risiko tersebut Yang pertama ada usia Nah biasanya laki-laki memiliki usia 45 tahun yang atas Biasanya sudah mengalami hipertensi Kemudian perempuan pada usia 65 tahun ke atas Sudah mengalami hipertensi Kemudian yang kedua ada memiliki penyakit kronis Misalnya penyakit diabetes Kemudian penyakit ginjal, penyakit jantung, dan lain-lain Kemudian genetik atau keturunan Nah ini biasanya terjadi pada masyarakat Bahwa penyakit hipertensi ini keturunan Nah memang benar bahwa Apabila Anda memiliki keluarga yang terkena hipertensi Maka kemungkinan besar atau memiliki risiko terkena hipertensi juga Kemudian faktor-faktor lain seperti yang gaya hidup Nah ini bisa juga menjadi faktor risiko terkena hipertensi Contohnya obesitas Kemudian stres Kemudian terlalu banyak menggunakan garam Dan juga tidak sering beraktivitas itu Menjadi faktor-faktor risiko terkena hipertensi Memang pasti sering mendengar mitos tentang hipertensi Misalnya jika orang tua saya terkena hipertensi Saya juga pasti akan mengalami hipertensi Ya itu benar sekali faktanya memang Hipertensi ini bisa diturunkan dari baik keluarga Namun kalian dapat menjegahnya dengan menerapkan gaya hidup yang sehat Sehingga bisa terhindari risiko terkena hipertensi Kemudian juga yang biasa sering terdengar Saya harus menghindari olahan makanan yang mengandung garam dapur Ya memang benar faktanya Menghindari garam atau mengurangi garam Juga dapat menjegah terjadi hipertensi Namun perlu diperhatikan Bukan hanya garam dapur saja yang perlu kita hindari Bukan hanya produk-produk garam dapur Namun juga ada garam-garam lain Misalnya dalam saus, dalam kecap, dan lain-lain Dan juga biasanya sering di makanan cepat saji Perhatikan labelnya Apakah di situ ada natrium, sodium, dan lain-lain yang mengandung garam Karena garam bukan hanya garam dapur Kemudian juga saya tidak perlu cek tensi lagi jika saya sudah cek ke dokter Tidak seperti itu kalau kalian faktanya Memang mengecek rutin tekanan darah itu sangat penting Untuk mengetahui secara dini gejala-gejala hipertensi Karena yang akan terlihat adalah hasil pengukuran hipertensi Hasil pengukuran tekanan darah kita akan menentukan apakah kita terkena hipertensi atau tidak Kemudian juga tidak ada gejala sih Jadi saya tidak perlu khawatir jika terkena hipertensi Tidak seperti itu faktanya kalian jalan Memang faktanya ada beberapa kasus hipertensi yang tidak memiliki gejala Namun bisa dicegah Kawan-kawan harus sering mengecek rutin tekanan darah kawan-kawan Jadi bukan berarti tidak memiliki gejala akan aman dari hipertensi Tentunya bahaya hipertensi selalu menunggu kita Dan juga meminum alkohol itu baik untuk jantung Oh faktanya tidak seperti itu kawan-kawan Faktanya meminum alkohol sangat berbahaya untuk jantung dan beresiko meningkatkan tekanan darah Yang akan menjadikan penyakit yang sangat berbahaya yaitu penyakit jantung kronis Henti jantung kronis yang akhirnya bisa menyebabkan kematian Dan juga yang terakhir yang sering kita dengar adalah Saya tidak perlu meminum obat kalau jika saya sudah sembuh tidak mengalami gejala Itu salah kawan-kawan Meminum rutin obat yang sudah diberikan Jika kita sudah terdiagnosa hipertensi itu sangat perlu Sangat penting Karena kita tidak tahu kapan waktunya kita akan naik tekanan darah kita Hipertensi Maka dari itu untuk mencegahnya kita rutin meminum obat yang sudah diresepkan oleh dokter Dan juga menjaga pola hidup kita Langkah-langkah penjagaan hipertensi Yang pertama, cek kesehatan secara rutin Tekanan darah dapat berubah seiring berjalannya dengan aktivitas yang kalian lakukan Jadi langkah baiknya jika kalian melakukan cek kesehatan rutin Terutama tekanan darah setiap hari Yang kedua, enyakkan asap rokok Rokok merupakan salah satu faktor untuk menyebabkan tekanan darah tinggi Baik rokok pasif maupun rokok aktif Karena mereka akan menghirup karbon dioksida yang sifatnya berhubungan Yang ketiga, rajin aktivitas fisik Aktivitas fisik teratur akan meningkatkan efisiensi kerja jantung secara keseluruhan Sehingga orang-orang yang sering melakukan aktivitas fisik secara teratur Akan memiliki tekanan darah yang rendah dan jarang terkena hipertensi Nah, mau tau gak makanan yang dapat menurunkan tekanan darah? Yang pertama adalah sayuran hijau Mengapa sayuran hijau? Karena sayuran hijau mengandung potasium Yang dapat membantu ginjal mengeluarkan sodium melalui urin Hal tersebut dapat menurunkan tekanan darah Dan yang kedua itu ada buah beri Buah beri terutama blueberry Mempunyai senyawa yang kaya akan flavonoid Menurut penelitian, senyawa ini dapat mencegah hipertensi dan menurunkan tekanan darah Yang ketiga itu ada oatmeal Oatmeal memenuhi standar untuk menurunkan tekanan darah Memiliki serat tinggi, rendah lemak, dan rendah natrium Yang keempat itu pisang Memakan makanan yang kaya akan potasium lebih baik daripada vitamin Masukkan potongan pisang ke dalam sereal atau oatmeal Untuk mendapatkan kandungan potasium yang lebih tinggi Nah, secara umum Anda harus lebih banyak mengkonsumsi protein rendah lemak Biji-bijian, dan banyak mengkonsumsi buah dan sayuran Serta Anda harus menghindari makanan yang banyak mengandung lemak, natrium, serta alkohol Nah, cara lainnya ada istirahat yang cukup dan kelola stres Stres membuat otak mengeluarkan hormon stres Akibatnya tekanan darah meningkat 30-40% walaupun hanya cuma sementara Klasifikasi obat anti-hipertensi dibagi menjadi 5 golongan Yang pertama adalah golongan diuretik Yang kedua adalah golongan penyekat Reseptor beta adrenergic atau disebut dengan beta blocker Kemudian, golongan yang ketiga adalah penghambat angiotensin corporating enzim Disebut AC inhibitor Kemudian, golongan yang keempat adalah penghambat reseptor angiotensin Dan golongan yang kelima adalah antagonis kalsium Golongan diuretik memiliki mekanisme kerja menurunkan tekanan darah Dengan menghancurkan garam yang ada di dalam tubuh Salah satu obatnya yaitu purosemid Untuk golongan beta blocker memiliki mekanisme kerja yaitu Menurunkan frekuensi denyut jantung dan kontraktilitas myokar Sehingga menurunkan curah jantung Untuk contoh obatnya Propanolol, Atenolol, dan Metoprolol Untuk golongan selanjutnya adalah AC inhibitor Dengan mekanisme kerja penghambatan pembentukan angiotensin 2 Dan secara bersamaan meningkatkan jumlah bradikinin Untuk contoh obatnya adalah kaptropil Golongan Penghambat reseptor angiotensin memiliki mekanisme kerja Inhibitor secara kompetitif dari reseptor angiotensin 2 tipe 1 Untuk contoh obatnya Losartan, Kandesartan, dan Palsartan Untuk golongan yang terakhir adalah antagonis kalsium Dengan mekanisme kerja menghambat influx kalsium pada sil otot polos Pemburu darah, dan myokar Untuk contoh obatnya adalah Amlodipine Nah, gimana nih rekan-rekan Nusantara? Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua Semoga ilmu yang telah kita berikan ini Dapat memberikan edukasi kepada teman-teman sekalian Dan kalian dapat memberikan edukasi ini kepada orang-orang terdekat di sekiling kalian Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menonton video ini See you next video Ditunggu ya video-video selanjutnya Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh